Timnas Wanita Indonesia harus mengakui keunggulan Timnas Wanita Lebanon pada laga grup F babak pertama kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Bermain di Stadion Forward Cehap, Jonieh, Lebanon, Sabtu, tanggal 8 April tahun 2023, sore waktu setempat, Indonesia kalah telat 0-5. Hasil ini cukup mengejutkan mengingat Indonesia unggul 43 peringkat atas Lebanon di ranking FIFA. Indonesia saat ini berada di peringkat 99 FIFA, sedangkan Lebanon menempati posisi 142 FIFA. Kekalahan ini kian menipiskan harapan Indonesia untuk lolos ke babak kedua kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Skuad Garuda Pertiwi saat ini terpuruk di dasar kelas men sementara grup F dengan 0 poin, dibawah Lebanon dan Taiwan. Sebaliknya, ini menjadi kemenangan perdana Lebanon setelah sebelumnya kalah dari Taiwan 1-5. Usai pertandingan, pelatih Indonesia Rudy Eka Priyambada mengaku kecewa dengan hasil yang didapat oleh timnya. Apalagi ia menilai anak-anak asuhnya memiliki sejumlah peluang di babak pertama, namun gagal dikonversikan menjadi gol. Menurut Rudy, para pemainnya tampak kehilangan konsentrasi begitu tim lawan mencetak gol pertama. Hasil di pertandingan hari ini tentu membuat kami kecewa, kata Rudy, dikutip superbowl.id dari laman PSSI. Terlebih kami punya beberapa peluang di babak pertama, namun tidak mengeksekusi dengan baik. Ketika gol pertama tim lawan terjadi tentu membuyarkan semua konsentrasi para pemain, tambahnya. Kekecewaan juga dirasakan oleh pemain muda Claudia Scheinemann yang melakoni laga debutnya bersama timnas wanita Indonesia. Hari ini kami sudah memberikan yang terbaik, namun belum bisa mencetak satu pun gol, kata Claudia. Pasti kecewa, tapi saya yakin kami akan tampil baik di pertandingan selanjutnya, tambah pemain berusia 13 tahun itu. Di pertandingan selanjutnya, Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Taiwan pada Selasa, tanggal 11 April tahun 2023. Rudy berharap mental para pemainnya tetap terjaga sehingga bisa menampilkan permainan terbaik. Pertandingan selanjutnya menjadi sangat penting bagi tim, kata Rudy. Apalagi posisi kami berada di dasar kelas semen sementara grup. Semoga mental kami terjaga dan bisa memberikan permainan yang berbeda setelah melakukan evaluasi terhadap pertandingan hari ini, tambahnya. Secara matematis, Indonesia wajib menang dengan selisih 7 gol atas Taiwan apabila ingin lolos ke babak kedua. Pasalnya, hanya juara grup yang berhak lolos ke babak kedua, yang nantinya akan diikuti oleh 12 tim. Terima kasih telah menonton!